Kenapa saya milih bertahan di Persija ya karena masih penasaran untuk bisa membawa Persija juara. Liga ya, karena menpora udah ya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony Sucipto dan rekan saya. Saya Maman Abdurrahman. Dalam sesi Tanya Gue. Oke, sekarang langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Jack Mania. Oke, ada pertanyaan dari at Jack Comic buat Bang Me. Ya. Kenapa kalau main kerah di jerseynya hampir selalu dinaikin? Apanya? Apa ya? Kerah dinaikin. Kerahnya agak pendek ya. Kerahnya agak pendek jadi ya udah. Tanggung naikinnya jadi nggak ada maksud apa-apa sih. Cuma emang kerahnya agak pendek diturunin atau dinaikin agak sama aja jadi nggak masalah. Itu aja nggak ada yang maksud apa-apa. Ini ada pertanyaan juga untuk Mas Tony. Apakah Mas ngefans sama Paulo Dybala karena kadang suka mirip gaya selebrasi? Kalang ngefans nggak? Cuma karena dia kalau cetak gol selebrasinya sama simbol The Jack. Ya. Jadi itu yang. Jadi dia ngikutin dulu gitu? Nggak. Oh nggak. Dia ngikutin The Jack? Dia ngikutin The Jack. Oh iya benar. Kayaknya dia sering ngeliat Persija main. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Mas Tony. Pertanyaan dari akunetbprasetyo29. Saat bermain posisi ternyaman Bang Toncip itu dimana? Dan kenapa? Oke. Posisi yang ternyaman. Dan semua posisi bagi aku pribadi semua nyaman. Kecuali keeper. Kecuali keeper ya? Belum pernah nyoba? Belum pernah dan tidak akan pernah mau untuk jadi keeper. Tahun ini didaftarin jadi keeper bisa? Kelima. Oke pertanyaan selanjutnya dari Ed Mas Galih. Bagaimana rahasianya di usia saat ini masih bisa membela klub sebesar Persija? Rahasianya. Rahasianya yang pasti sih disiplin. Terus juga menjaga pola makan, istirahat. Tetap serius menjalankan apa yang diberikan sama pelatih. Dan yang paling penting sih buat saya disiplin sama jaga istirahat aja sih. Kalau buat Mas Tony apa dan terima kasih juga buat Persija masih bisa masih percaya sama kita berduanya. Ya kalau buat aku sih kenapa masih bisa membela klub sebesar Persija di saat usia yang sekarang. Bagi aku pribadi ya karena prinsip Tony adalah tidak mau kalah sama pemain muda. Jadi lebih kerja keras, disiplin juga, pastinya istirahat juga. Itu sih. Istirahat? Istirahat. Istirahat. Jadi rest. Rest ya? Oke. Oke. Buat Bang Men. Dari itu tuh? Dari Fbohong241. Kenapa Bang Maman milih bertahan di Persija? Terus Bang Tony? Buat Bang Tony selain bisa di berbagai posisi back dan gelandang, terus bisa jadi penyerang sayap atau striker gitu. Oke saya jawab pertanyaan dari saya, buat saya dulu ya. Kenapa Bang Maman memilih bertahan di Persija? Persija tim besar, tim dengan basis supporter besar. Suatu kebanggaan ketika saya di umur sekarang masih dipercaya sama Persija ya, buat apa saya harus pergi ke tempat lain gitu. Jadi buat saya sih ini kebanggaan dan saya pengen berprestasi lagi sama Persija. Ya seperti tahun 2018 yang lalu dan kemarin juga kita sempat juara Menpora. Saya pikir sih itu Persija tim besar, tim yang dengan basis supporter yang besar pula. Jadi itu kebanggaan buat saya sendiri. Jadi saya lebih baik bertahan di Persija. Buat Bang Tony? Posisi sayap dan striker udah pernah semua. Jadi saat di timnas usia 23, pernah jadi striker, pernah jadi sayap. Jadi semuanya udah. Pertanyaan yang gue sama aja juga tuh jawab juga. Kenapa memilih bertahan di Persija? Tony memilih bertahan di Persija karena ada satu hal yang bikin Tony di saat 2010, pertama kali gabung di Persija. Momen yang hampir untuk juara. Jadi kenapa saya memilih bertahan di Persija ya karena masih penasaran untuk bisa membawa Persija. Liga ya. Liga ya. Karena main Pora udah ya. Kalau turnamen bagi Tony beda. 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 Oke. Oke. Oke buat pertanyaan selanjutnya. Dari Ed Arif. CHRJN2107. Mau tanya dong buat Bang Med. Bang Med. Sama Bang Toncip. Ada nggak momen konyol di luar sepak bola yang Bang Memen sama Bang Toncip alamin pas lagi keluar bareng? Terima kasih. Momen. Apaan ya? Keluar bareng pernah nggak gitu? Jarang. Jarang. Di kamarnya istirahat. Istirahat. Nggak kalau kebetulan kalau keluar bareng paling cuma makan aja ya dan nggak ada yang nggak ada yang momen-momen yang. Momen penting lah. Iya. Tapi kalau bercanda semuanya memang kita bercanda ya. Bercanda nggak ada yang senior-junior yang saya alamin sih gitu. Dan saya juga sebagai pemain senior yang junior boleh aja. Bercanda nggak apa-apa. Karena saya juga nggak. Kita terima? Kita terima. Kita juga harus mencoba untuk mencairkan suasana biar mereka tidak terlalu kaku sama kita. Saya pikir sih itu kalau bercanda kita semuanya bercanda dan ya ada sih banyak yang konyol-konyol bercandanya gitu. Yang pasti kita mencairkan suasana untuk pemain-pemain. Betul. Oke. Buat pertanyaan. Berikutnya. Dari. Dari. Jawabannya hampir sama kayak yang tadi ya. Yang paling penting disiplin, menjaga pola makan, istirahat, latihannya serius, bener-bener serius dan Tony juga tadi bilang tidak mau kalah sama pemain muda. Jadi usia itu cuma umur, usia itu hanya angka. Jadi kita punya motivasi sendiri bahwa kita nggak mau kalah sama pemain muda. Apapun itu bentuk latihannya, kita juga nggak mau untuk paling belakang. Kita harus bisa lebih. Di latihan pun kita tunjukkan bagaimana kita masih layak. Masih layak. Masih layak bener gitu. Jadi buat yang muda-muda hati-hati. Hati-hati. Dari. Ed Khairul Iksan. Kira-kira kalau pensiunanti mau jadi pelatih atau mau coba hal-hal baru di luar sepak bola? Buat Mas Tony. Oke. Kalau untuk di luar sepak bola, kayaknya sih nggak mungkin. Karena kita basicnya di sepak bola. Emang nggak sekolah Mas? Ya kan. Sekolahnya sepak bola. Oh kan usaha lain Mas? Kalau usahakan itu orang lain yang menjalankan. Kita ya. Bagian jodoh. Siap. Gitu sih. Gitu ya. Bola. Karena saya juga kebetulan sudah punya bilisen. Jadi. Insya Allah mau diterusin lagi nanti ke A. dan mudah-mudahan bisa jadi pelatih dan bisa melahirkan pemain-pemain. Amin. Bener nggak? Bener. Tujuannya itu. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya. Dari Ed. Emang gitu dia. Kapan pensiun? Kapan pensiun? Kenapa tidak ambil lisensi kepelatihan? Motivasi apa yang membuat kalian masih tetap bertahan di Persija? Kapan pensiun nih Bang Me? Pensiun? Tunggu. Saya jawab motivasinya dulu ya. Kalau saya sih punya motivasi pribadi kalau saya pengen suatu saat nanti saya bisa main bareng sama anak-anak saya di profesional ya. di Liga, di Liga 1 atau di Liga 2 gitu ya. Karena anak-anak saya sekarang udah di usia 17 sama 14. Ya memang agak berat tapi saya masih punya semangat itu motivasi itu untuk bisa mewujudkan cita-cita saya bisa main bareng sama mereka di Liga yang profesional. Amin. Terus kapan pensiun ya setelah saya main bareng mereka mungkin saya akan pensiun. Tapi nggak tahu ya kalau emang udah nggak kuat ya pensiun. Kenapa tidak ambil lisensi? Lisensi lu udah punya ya? Udah. Gue juga udah punya. Gue udah punya B license. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi nanti ke A. Amin. Udah punya apa? Baru C. Baru C ya. Insya lo mau ngambil bilation. Oke itu dia. Saya pikir itu. Kalau buat pensiun? Jangan pensiun dulu lah. Jangan ya. Motivasi apa yang membuat Tony masih tetap bertahan di Persija ya pastinya. Tadi udah karena masih ada penasaran untuk jualan E3. Terus kapan pensiun yang pasti tidak tahu kapan untuk pensiun. Karena kalau bagi Tony masih mampu untuk lari dan bisa menjaga kondisi fisik yang bagus ya. Kenapa nggak? Kenapa nggak? Apalagi kita bisa bersaing dengan pemain-pemain muda. Betul. Jadi contoh buat mereka ya. Betul. Contoh baik apa contoh yang? Pastinya baik. Oke pertanyaan selanjutnya. Dari Ed Ca Nur. Tim favorit luar negeri Maman dan Tony Sucipto. Dan alasannya? Oke. Tim favorit luar negeri Tony Manchester United. Alasannya udah pasti. Apa? Abis kalah kan kemarin? Meskipun kalah kan history klubnya. Bukan kalahnya. Iya. Oke. Buat Bang Man. Apa? Yang abis menang 4-0 kemarin. Kebalik tapi. Kebalik. Liverpool. Kebetulan saya suka Liverpool. Alasannya pertama ngeliat Liverpool. Alasannya suka Liverpool waktu final 2000 berapa sih. Yang lawan AC Milan. Dia ketinggalan 3-0. Jika champion. Jika champion. Jika champion mana? 25. Ya. Ketika dia kalah 3-0. Supporternya tetap support. Tetap kasih semangat. Sampai akhirnya skornya sama. 3-3 dan menang di penalti. Itu sih pertama suka Liverpool. Sama kan Amu. Amu juga. Tim kemarin baru kalah. Tetap di support. Yang mau. Supporternya. Oke. Buat pertanyaan. Terakhir nih. Ad. Sikribu. Starting terbaik. Bang Maman. Untuk Persija. Siapa aja nih. Oke. Dari keeper. Keeper siapa? Keeper Andri Tani. Keeper Andri Tani. Di kanan. Empat pemenang belakang. Iya. Di kanan. Ismet Sovian. Di stoppernya. Jemerson. Kemudian. Ada. Ryuji. Bekirinya. Rezaldi. Belandang bertahannya. Eh. Belandang bertahannya. Rohit. Belandang menyerangnya. Ramdani. Ini. Makan. Posisi nomor tujuhnya. Riko. Posisi nomor sebelas. No Free. Posisi sembilannya. Marco Simic. Cadangannya. Saya. Saya pikir itu. Starting terbaik. Buat saya. Starting terbaik. Eh. Buat aku sih. Keeper. Udah jelas. Andri Tani. Empat pemenang belakang. Kanan. Eh. Bang Haji. Bang Haji. Ismet. Udah pasti. Di belakang. Bang Maman. Oh. Makan kita ntar. Buka bareng. Hehehe. Hehehe. Sama. Jemmy. Bekirinya. Bule. Rizaldi. 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 Tengahnya. Rohit. Eh. Nomor sepuluh. Siapa nomor sepuluh. Makan. Makan. Renan Silva. Makan. Makan. Oke. Makan- makan. Makan- makan. Nomor sepuluh. Makan- makan. Nomor lapan. Rohit. Bukannya di. Nomor 6 tadi. Nomor 6 lu. nomor 6 aku, posisi nomor 6 sekali ya nomor 6 posisi nomor 8, Rohit nomor 7, Rico 11 11 siapa 11? ada Nofri, ada Osvaldo, ada Hersus, ada Nico ada Doni ada Maman Abdurrahman, bisa disitu main kalau dipaksain bisa pasti Osvaldo sih nomor 11, Osvaldo nomor 9 oh 9 Marcus ini oke, semua yang main seperti tim biasa cadangannya siapa? cadangannya siapa? oke, terima kasih buat The Jack Mania semua pertanyaannya dan kita berdua mohon maaf kita semua mohon maaf ada mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua dan kita ketemu lagi di sesi tanya gue berikutnya gue kesija, gue champion selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati , tak menis saya 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 sub indo by broth3rmax